Keju yang mengandung saus minyak popcorn, baik untuk menggunakan tulang dan gede ini, sering dimasakkan untuk pembuatan kue seperti ini. Ibu, lagi milih apa nih? Mau beli apa? Suka keju ya? Emang ibu suka keju? Suka keju. Kau tahu kalau keju ini terbuat dari kue? Apa? Iya. Enggak percaya. Ayo kita petikan sama-sama. Di kampung Dekuik yang luasnya sekitar 2 hektare ini, pengunjungnya juga bisa memetik langsung buah stroberi di kebun. Atau tahu, buah stroberi di sini organik, dirawat tanpa pesticida. Stroberi tumbuh baik di kawasan pegunungan, dengan rata-rata ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Tuguh yang ideal buat pohonnya di bawah 15 derajat keju. Ah, menurut saya, saya juga dapat. Ini enggak banyak sih. Dikalahin sama anak-anaknya Kiro ini, mereka dupit sekali. Dapat berapa, ayo? Tenakan kambing juga diadakan di sini. Dengan begitu, pengunjung, terutama anak-anak, bisa beroleh ilmu pengetahuan. Ate, Ate, kambing makannya apa? Wapak-wapak. Oke, kita kasih wapak kambingnya ya. Kambing yang dipelihara di sini, jenisnya ketawa. Selain sapi, kambing juga memproduksi susu yang bisa dikonsumsi. Bahkan, susu kambing etawa lebih mudah dicernak ketimbang susu sapi, lataran bukiran lemaknya lebih kecil. Kandungan gizi susu kambing etawa juga lengkap. Kandungan kalsiumnya misalnya, baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Ada-ada yang suka keju? Kambing. Nah, ini apa? Kambing. Kambing ya. Nah, kambing ini nanti jadi keju. Bagaimana? Pelansoran kan? Ya, kita langsung aja ke pembuatannya. Anak-anak bisa meraguk edukasi tentang proses pembuatan kue atau roti dari keju dan mentega. Susu kambing yang diperah lantas dipastaurisasi atau dipanaskan dengan api sedang hingga 70 derajat kalsium. Tindari mendidih, karena susu akan pecah. Masa rusak dilakukan, agar maksteri jahat, tumpah. Jangan kebesaran, lalu masukkan jeruk tipis, buka. Kandungan seluanya lah yang bikin susu membeku jadi keju. Tidak berhasil, ini hasil perangan saya. Baru dikit ya. Nah, sebari saya masih memerah susu kambing ini. Ini ada bagian di dalam yang berita-berita terang luar berikutnya. Kita coba lagi? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.